Kembali lagi dalam jelajah episode 4, chapter Raja 4. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang saya lupa namanya, ingin mengantarkan kami ke PIAI Nemo. Tidak enak katanya. Tamu jauh-jauh datang dari Bandung, tapi tidak ke PIAI Nemo. Baik sekali Bapak ini. Tidak usah pikir panjang, saya pun langsung mengiyakan. Tuhan memang maha baik. Selain kesempatan langka ini, kami dapatkan cuaca yang sangat cerah dan juga tidak ada gelombang di lautan. Bapak ini, kita mau menuju ke PIAI Nemo. Ini mudah-mudahan ke sana cerah. Ya, jadi kita lihat angin, cerah. Ketika lautan sedang surut di pagi hari, kami langsung bertolak menuju Pulau Pasir Timbul. Hari ini lautan begitu licin bak cermin. Pasir Timbul ini adalah gosong. Atau sebuah daratan yang hanya bisa kita kunjungi ketika kondisi air sedang surut. Dan sepenuhnya akan tertutup air jika kondisi laut sedang pasang. Pasirnya begitu putih seperti gula pasir. Hati ini langsung jatuh cinta. Airnya mening sekali. Luar biasa. Indah bukan? Mungkin Tuhan sengaja memberikan batas waktu untuk berkunjung ke tempat ini. Ya, hanya di waktu surut, terutama pagi hari. Jika tidak ada batasan itu, rasanya saya rela menghabiskan waktu beberapa hari di sini. Tapi tenang dulu. Ini belum apa-apa, mengungkap driver kapal. Masih ada PIA Nemo dan Arborek. Harus kami kejar. Mumpung cuaca cerah. Tidak seperti kemarin-kemarin. Terima kasih telah menonton! Baiklah kalau begitu, let's go! Seperti mimpi, menurut saya kala itu. Ini adalah pekerjaan paling menyenangkan di dunia. Air sudah mulai pasang di sisi utara Pulau Mensuar ini. Waktunya melanjutkan perjalanan. Cuaca hari ini begitu menyenangkan. Bersihnya awan putih di udara. Udara segar tanpa polusi diproduksi hamparan laut bening dan hijaunya mangrove di sisi daratan. Dari kejauhan, Sudah nampak gugusan pulau karang yang menjulang tinggi ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa yang akan kami temui di depan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Apa yang biasa saya saksikan di layar komputer akan bisa saya lihat langsung dari top view Pianemo sesaat lagi Untuk sampai ke top view Pianemo ini kami harus melakukan semi mendaki Menaiki sekitar 320 anak tangga yang disusun dengan kayu besi Ada yang unik dari penampakan tangga ini Pohon-pohon dibiarkan menjulang melalui celah-celah anak tangga Ternyata memang saat pembangunannya dilakukan sama sekali tidak menembang pohon dan tidak mengerus sekarang penyusun pulau Ramah lingkungan sekali pokoknya Keren sih Sebenarnya masih ada satu lokasi lagi yang menyerupai Pianemo Masyarakat menyebutnya Wayag Di sana kondisinya masih sangat asli Untuk dapat ke top view kita harus berhati-hati menaiki batuan karang tajam Salah-salah langkah bisa merobek kulit mulusmu 20 menit berlalu Megahnya Pianemo nampak jelas di pelupuk mata Indah sekali Pianemo Ya saya memang punya nazar Jika bisa menginjakan kaki di Pianemo Saya akan memplontoskan rambut yang ada di kepala Pianemo 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 Now Pianemo Sampai